Intro Fujianti Utami Putri alias Fuji, melanjutkan laporan dirinya terhadap mantan manajernya, Batara dalam dugaan kasus penggelapan dana. Perempuan berusia 21 tahun itu sudah menunggu itikat baik laku selama setahun lebih. Akan tetapi, Fuji menyebut mantan manajernya itu tidak kunjung mengembalikan uang miliknya. Batara sempat meminta untuk mediasi terkait masalah ini. Namun, Fuji sudah telanjur sakit hati dan menolak untuk berdamai. Klien kami menambahkan beberapa keterangan dan juga ada beberapa bukti-bukti. Termasuk ada juga perjanjian-perjanjian antara pihak ketiga. Yang mana dari awal sudah pernah kita sampaikan beberapa perjanjian yang sebelumnya. Tapi karena ada keperluan lagi untuk ditambahkan untuk omperluan. Jadi hari ini kita tambahkan lagi, juga keterangan tambahan. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa per hari ini pun klien kami tidak mau bermediasi. Dia tadi menyampaikan untuk kasus ini lanjut sampai ke proses hukum. Sampai proses hukum itu. Ya, sebatas keterangan saja. Postra kerjasama dengan siapa kerjasamanya. Terus juga kemudian beranggap pertanyaan. Sudah dibayarnya kapan? Terus uangnya sudah dikirimkan sama Abuja atau belum? Jadi baru sampai sebatas itu. Tapi intinya, tadi lebih dipertegas lagi untuk disampaikan bahwa kami ingin lanjut kasusnya untuk diproses ke jodoh rukum sampai selesai. Ke ke Meja Nijil. Fuji tidak mau mediasi karena emang benar-benar sudah kecewa, sati hati atau gimana mungkin alasannya Fuji? Karena kan sebelum aku lapor, aku udah nunggu. Aku udah nunggu intikat baiknya selama hampir 1 tahun perbulan-bulan gak ada intikat baik. Jadi pas aku lapor, tidak ada intikat baik juga sampai akhirnya sudah tahap kepenyidikan. Dia baru minta mediasi. Jadi menurut aku maafnya udah telat, intikat baiknya udah telat. Gak cukup sakit hati lah, sakit hati banget. Di tipu, di... Mau kamu beritahu total kerugiannya, sampai berapa sih Fuji? Sampai berapa benar sakit hati banget Fuji? Apa? Total kerugiannya. Kalau kerugian kan udah pernah disampaikan, yang pasti sangat banyak. Tapi karena tadi sudah disampaikan juga di berita acara periksaan tambahan, nilainya kami rasa tidak akan kami sampaikan. Tapi yang pasti ya cukup besar ya. Besar banget sih kalau diambil bang. Besar banget. Besar banget. Sampai miliaran, Fuji? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih. Sampai. Sampai. Katanya sudah aku ngerti cicil. Belum sama sekali. Belum sama cicil. Enggak sih, menurut aku juga. Enggak ada. Belum pernah menerima uang lagi. Ya uang dari kerjaan yang pernah dikerjakan. Ya pekerjaan yang pernah dikerjakan, yang ketahuan. Saat itu, aku akhirnya menemukan banyak bukti-bukti baru, ternyata kontrak-kontrak baru, yang bahkan aku gak tahu ada kontrak itu juga. Jadi kayak banyak juga yang masuk ke aku tuh, osong gitu, nol, nol rupiah. Kak Seriba, lo dalam kontrak, bekerja sama manajer sama aku situ tadi, transferan tuh masuk ke rekening nih, aku ke rekening gue nih? Iya. Ke dia? Enggak maksudnya, harusnya sih ke aku. Peraturannya ke aku, cuman, kenapa ini semua bisa terjadi? Karena masuk ke rekening dia. Dan ternyata, memiliki rekening lain yang aku pun gak tahu. Rekening atas nama pribadi dia atau orang? Pribadi dia lah. Ngakunya punya rekening berapa, tapi ternyata punya rekeningnya banyak, punya rekening rahasia lainnya. Jadi cukup merasa dibohongi terus-menerus ya. Pas aku liat rekening yang ini, terus tiba-tiba ternyata punya rekening lagi di bank lain lagi. Jadi aku agak, dulu waktu itu kena mental ya, agak shock ya. Merasa ditipu, dibohongi, dihianati. Dan ternyata disitu pas aku liat mutasi kayak, wow. Luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Yang lakukan itu berapa lama? Selama berapa lama? Itu selama berapa lama? Selama? Selama menjadi manajer aku. Berapa lama? Ya, selama paling benernya cuma sebulan-dua bulan. Kakak hitung-hitung aja waktu itu dia sama aku tuh manajernya berapa lama. Benernya cuma sebulan-dua bulan awal doang, sisanya udah gak tau lah hasil kerjanya gimana. Terus. Kenalannya sendiri gimana sih kalau beli tahu aku sih? Dikenalin sih. Dikenalin. Jadi aku percaya-percaya aja. Aku tuh dulu gampang aja gitu percaya sama orang. Karena kalau misalnya aku udah sayang, yaudah aku kasih semuanya gitu. Aku percaya-percaya aja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena aku ngerasa, aku anggap dia keluarga. Ternyata dia ngeliat aku sebagai, ya gak tau lah. Uji, ini kan besar banget nih kemudiannya. Mungkin ada temen-temen artis lain yang menurutkan hal serupa. Ada, ada juga. Kebetulan. Jadi yang bikin aku waktu itu. Aku tuh sempet, karena saking traumanya aku jadi gak mau terlalu ambil pusing. Aku belajar ngiklasin ya saat itu. Belum lapor tuh. Karena saking traumanya tuh aku sampe gak mau menghadapin masalah ini. Karena aku sakit hati banget. Tapi waktu itu temen aku ada yang cerita, ada yang sempet viral juga. Dengan orang yang sama ya. Dia itu ketip, ya gak tau ketipu atau gimana. Tapi uangnya, uang pekerjaan dia itu tidak. Nyampe. Tidak nyampe. Tidak dibayarkan. Tidak dibayarkan. Terus akhirnya aku, kebetulan dia temen aku juga. Aku tanya, ternyata orang yang sama. Terus akhirnya temen aku ini juga cerita, kalau temennya juga sempet, temen influencernya yang lain juga sempet kena juga. Mengalami hal yang sama ya? Mengalami hal yang sama. Beda brand aja. Sebenarnya permainan-permainan itu aja. Jadi aku kayak, kayaknya aku harus lapor deh. Karena kalau misalnya aku diemin terus, kalau misalnya aku ikhlasin, aku sabar terus, bakal banyak pemakan korban. Karena aku juga gak ada jelek-jelekin dia, gak ada viralin, aku gak ada upload story. Aku bener-bener sabar, terus sabar, terus ternyata dia malah jelek-jelekin aku, fitnah aku di belakang, malah memakan korban lagi. Jadi aku merasa gak bisa didiapin. Yang diinginkan apa sih, Puji? Aku emang keadilan aja sih, Mas. Aku udah jujur. Mungkin ada imbawan, Puji, biar gak pake jasa temen-temen aku selain, biar gak pake dia lagi. Apa? Gak denger, Mas? Ada imbawan gak buat temen-temen artis lain untuk gak pake jasa dia lagi sebagainya? Ya harusnya artis-artis lain juga udah tau ya, point record dia. Sama yang terakhir ya, aku mau ngucapin terima kasih Kak Ones Jakbar atas bantuannya. Semoga ini cepat selesai. Aku udah cape banget sebenernya. Karena sebenernya aku gak begitu nyaman untuk ngomongin hal-hal yang bikin aku trauma sih sebenernya. Aku udah gak peduli, Kak, soal luangnya. Jujur, Kak, Pak. Udah sakit hati banget, aku udah gak peduli. Aku cuma pengen keadilan aja sih. Kalau dia tetap ingin mengganti? Nanti kita lihat, Kak. Kita lihat, Kak. Bujur, selain kerugian materi, kerugian apa aja yang kamu dapat dari kasus ini mungkin. Nama aku jadi jelek, Mas, di brand-brand. Aku bakal mungkin ada beberapa brand itu nge-blacklist aku. Karena dikiranya aku tidak nge-upload. Padahal yang aku tau adalah brandnya tidak bayar. Tapi yang brandnya itu tau, aku ini sudah dibayar, tapi aku tidak upload. Padahal ada miskomunikasi antara... Bukan miskomunikasi sih. Dua-duanya sama-sama bohongi. Nama aku jadi jelek, aku upload dibilang lama. Padahal yang jadol-jadol posting brand endorsement itu kan harusnya tanggung jawab manajer aku ya. Tapi dia tidak menjalankan pekerjaan dia itu dengan baik. Tidak amanah lah. Berarti uang masuk tapi tidak konten sama kamu ya? Jadi uangnya udah masuk. Aku juga gak tau, karena beberapa brand masuk aja aku gak tau. Jadi aku kayak kerjaan tapi gak ada hasilnya. Kerja, 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 gak ada hasilnya. Jadi... Mana itu uangnya? Kalau ada berapa brand, Fuji? Banyak banget kan sebenarnya. Puluhan? Kurang lebih lah. Kurang lebih lah. Kurang lebih nyampe. Fuji tadi sebut kejadian ini sebagai traumatis untuk Fuji. Bentuk traumanya seperti apa? Gak denger, entah. Maaf. Traumanya seperti apa tadi? Traum banget. Trauma... Apa ya? Aku jadi trauma sama orang itu susah banget percaya ya. Mau soal uang, soal semuanya karena bukan sekedar uang aja, kak. Aku sama dia tuh deket banget. Kita kemana-mana bareng. Kadang main bareng. Surahat, cerit-salit cerita. Jadi tuh karena kasus itu... Aku ke manajerku yang sekarang kadang jadi suka was-was sama... Ada orang... Sama temen baru gitu, aku was-was. Kayak susah lah percaya sama orang gitu. Semakin... Susah banget deh. Kita sakit hati banget. Tapi sekarang kakak kerjasama langsung ternyanyi. Ternyanyi kayak gini. Dari awal udah harusnya kayak kening aku, kak. Dari ini udah harus kayak kening aku. Pinter-pinter akal-akal diajak. Sampai datang ini gak ada komunikasi sama orang? Dari dia sendiri. Tapi pas bulan puasa minta lagi. Sekedar itu. Ya, lokasinya dimana? Masa banget. Gak tau. Gak mau tari tau, gak mau tau. Yang penting pas disini terjalan sampai selesai. Terakhir komunikasi atau berkabar gimana mungkin isi pesan atau komunikasinya? Ini semas, tapi belum dijalan. Pas sebarang. Bagaimana sempet bales juga masih pas dia dicapit pemegaran itu? Jadi kampung masih putih jadi selebrah nih. Bukan kena cukup gede nih. Kampung jadi selebrah. Enggak dong. Aku anaknya pantang menyerah lah. Masa adik ini doang mentalnya jatuh. Kena mental sebulan, dua bulan aja cukup. Situ bangkit lagi. Ya gak bang? Yes. Oke. Pak gila lagi sama enggak? Sementara hari kita udah cukup karena tadi terangkap. Mungkin dari pihak terlapor yang akan segera dipanggil. Sekarang nanti teman-teman mungkin bisa banyakan ke pihak penyidik. Bang, sedikit mengulang statusnya sendiri sebagai apa sekarang bang? Ya terlapor. Statusnya. Statusnya nanya penyidik deh. Yang abang ketahui mungkin dapat informasi. Belum berani mendahului kona penyidik. Tapi yang pasti mungkin hari ini teman-teman mungkin bisa bertajakannya. Sebentar lagi lah. Insya Allah. Doain ya. Terima kasih.